Pemirsa Mata Bijak Channel Hari ini kita ada di Purimoksa Dan kita yang mengundang sepasang suami istri Yaitu Acarya Suwarteja Bersama Sriayu, apa kabar? Apa kabar, apa kabar? Ya hari ini kita kedatangan tamu Pasang suami istri yang sudah mengikuti program Mata Bijak Kapan mulai Mata Bijak ini? Sekitar 2 bulan yang lalu Kita mendapat pelajaran dari rumah kan? Kita belajar dari rumah lewat COVID-19 Lewat kemudian setelah 14 kali pelajaran Kita undang untuk datang ke Moksah untuk melakukan pengukatan Dan penstanaan 9 Dewa dan 9 Dewi Yang ada di alam semesta Kita tarik energi beliau, kita setanakan di 9 lingit yang sudah ada Ya, kalau di istilah tradisinya disebut dengan men-setanakan bola senang-senang Ya, di 9 organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita Nah, setelah itu, setelah hari ke-11 dari penstanaan itu Kita melakukan pembukaan Telinga Bijak Kemudian sebelah hari berikutnya kita melakukan pembukaan Mata Bijak Nah, apa yang akan terjadi? Kita tanyakan langsung kepada tersangka Tanda Swateja, apa yang dirasakan sebelum melakukan pengukatan dan penstanaan 9 Dewa dan 9 Dewi Kemudian setelahnya bagaimana perasaan baik tubuh maupun pikiran dan jiwa kita? Bila kak Semuanya maha guru jadi jiwa ambara Sebelum melakukan penstanaan atau penstanaan Dewata dan Dewati Sebenarnya perasaan itu agak bisa tidak menentu, dia emosional agak memuncak Nah, setelah mengikuti penstanaan Dewata dan Dewati di Nawa Gangga Jadi, para Dewata dan Dewati itu seolah-olah melinggir Melinggir di dalam raga nanda Seperti ada Dewa Iswara di jantung dan Dewa Maheswara dengan taknya delivery Begitu di paru-paru, di hati, di usus dan melambung, di ginjal, di limpa, di empedu, di perongkongan, dan di seluruh sel dalam raga nanda Nah, kemudian setelah mengikuti penstanaan ini muncul sifat-sifat kedewaan Karena kita memiliki tiga kesadaran Pertama namanya kesadaran buta Kedua kesadaran manusia Dan ketiga kesadaran Dewa dan Dewi Nah, kita harus mampu untuk melepaskan kesadaran daripada buta Menuju kesadaran manusia Nah, setelah dimasal, ilmu yang telah diberikan itu luar biasa, sungguh luar biasa Kalau kita istilahkan adalah luwaknya bagaikan segaran tanpa peti Dan saktrenya tanpa tulis Itu yang saya nanda dapatkan Sama halnya dengan pada waktu perperangan di Batayudha Itu ada Sri Krishna memberikan ujangan kepada Arjuna Jadi, ilmu inilah yang diadapkan luar biasa Ini ilmu yang langka Seperti dikatakan, kita di tradisi mengenal bahwa Manusaya, butaya, dewaya Kita harus meninggalkan sifat-sifat buta Kita harus meninggalkan sifat-sifat manusia Dan kita menuju sifat dewa Makanya ada istilah dewa di deweki Kalau dewa sudah di deweki Sifat-sifat mulia, sifat-sifat bijak kita muncul Seperti itu Iya, betul sekali Kalau nanda Sri Ayi juga merasakan hal yang sama Atau bagaimana? Kalau menurut yang sendiri Sebelum yang menutup itu Kayaknya di rumah itu Gimana anak-anak gitu Kayak stress Apalagi masa situasi COVID gitu Suami gak kerja gitu Rasanya gak menentu Terus berkat dekat ke begini Apa namanya? Melukar gitu Ya, kita hadapi aja Masalah apapun Kita hadapi Astung Kare Kita jalani Ya Terasa tenang gitu Apa kerjaan Apa Ngarik gini tuh Astung Kare Ya Rejekinya Lancar Jadi dipermudah Dipermudah Rejekinya dipermudah Suami Ya Belajar Astung Kare Mau dia Astung Kare Astung Kare Sebenuh banget Berkat ikut diri Ikut Matabija Yang itu Gak bisa Mengungkapkan itu Masalah di rumah Itu bisa Ketan yang Melesaikan Yang bisa Merda Amarah Mungkin Gak bisa Yang sudah Sejalan Mungkin Serang Ya Sekata Sekarang Harus Sejalan Ketika Seperti dikata tadi Kalau sudah Dewo-Dewi Di DWK Sifat-sifat mulia Kita muncul Memang Seperti itulah Dan pada saat itu Kita dikendalikan Kikiran perkataan Dan perilaku kita Sehingga kita menjadi Bijaksana Bijaksana artinya Ketika kita memutuskan Satu masalah Tidak ada Satu pihak Yang diuntungkan Tidak ada Satu pihak Yang merasa Dirigikan Itu namanya Bijaksana Nah Seperti Setelah Penstanahan Dewa-Dewi Kita akan Melakukan Proses Pembukaan Telinga bijak Seperti tadi Sudah disinggung Ketika Telinga bijak Ini terbuka Kita bisa Mendengarkan Sabda-sabda Dari guru sejaki kita Guru sejaki itu adalah Diistilahkan Gudangnya pengetahuan Tadi sudah disinggung Bahwa Kalau kita sudah bisa Masuk di wilayah itu Ilmu itu Diibaratkan Sebagai Segara tanpa tepi Sastre tanpa tulis Apapun kita tanyakan Jawabannya Akan ada disana Nah Nanda Apa yang ditanyakan Dan sampai saat ini Masih berkesan Jawaban dari beliau Sang Guru Sejati Pertanyaan Dari Abi Guru Siwa Yang paling berkesan Dari Nanda Adalah Siapakah Dirimu Ditanyakan Siapa dirimu Diri Diri Tuhan Oke Jawabannya Jawaban Dan jawaban yang Mengalir Kedalam Benak hati Maksimu Yang paling dalam Aku adalah Dirimu Yang bersemanyam Dalam dirimu Aku Adalah pelindung Dalam kehidupanmu Aku Pemberi Kesehatian Bagi dirimu Aku Adalah Pemberi Kemakmuran Bagi setiap Umat Yang pasti Aku Bukanlah Tubuh Tubuh Ini Bukan Segala-galanya Dan tubuh Ini Dengan Anggota Gerak Dan organ-organ Di dalamnya Pada saat Dia akan Meninggal Aku Akan Meninggalkan Jadi Hanya Berupa Wujud Jasad Masyal Saja Sesungguhnya Aku Ini Wujud Spiritual Yaitu Cahaya Cahaya Dengan Satu Kekosongan Antara Cahaya Dengan Yang Dalam Agamamu Sebut dengan Keja Dan Akasha Sesungguhnya Ini Adalah Satu Masih Aku Berakman Adman Aisyam Kita Adalah Satu Memang Satu Tanpa Tulu Jawaban-jawaban Seperti ini Tidak Ada Di Buku-buku Tidak Ada Di Sastra Sastra Kecuali Harus Dialami Dan Dibengarkan Langsung Lewat Guru Sejati Kita Kalau Sri Ayu Apa yang Pertanyaan Apa yang Ditanyakan Dan Paling Berkesan Menurut Ananda Yang Berkesan Siang Tanyakan Tentang Suami Yang Gimana Gimana Terbuka Sekarang Gimana Suaminya Apa Jawaban Kok Kok Bisa Siang Ketenu Sama Suami Tiang Nanda Memang Jodoh Harus Dijalankan Memang Takbir Di sini Terus Kenapa Misalah Suami Tiang Mau Berubah Yang Tanyain Mau Asalkan Bersabar Pasti Mau Yang Lakukan Memang Sedikit Sedikit Mai Sekarang Astung Kare Diakui Mau Berubah Sejalan Terus Tiang Tanya Apakah Mau Dia Bekerja Gini Dia Akan Mau Bekerja Ini Inilah Jalan Untuk Mu Untuk Jalan Untuk Keluarga Keluarga Mu Banyak Godaan Godaan Ujian Itu Banyak Tapi Kamu Harus Jalankan Tetap Kamu Jalan Terus Tetap Ada Ujian Kalau Orang Sekolah Itu Harus Ada Ujian Kamu Sekarang Harus Bersyukur Astung Kare Ini Dulu Terjadi Karena Saya Adalah Traditioner Dari Pelaku Parwisata Gaji Nah Kemudian Karena Pandemi Covid Ini Kita Sudah Tahulah Semua Insan Parwisata Kewalahan Isteri Menyarankan Saya Untuk Berjualan Setelah Secara Api Kecil Ya Wih Mudah Kan Pidahan Setelah Tun Menek Tun Mobil Bagus Bagus Karena Jualan Kita Bisa Di Emperan Gimana Tapi Atas Karunia Dewi Laksmi Setelah Astung Kare Sampai Sekarang Berjalan Baik-baik Saja Dan Segala Sesuatu Yang Susah Itu Dilanjarkan Dan Dimudahkan Pemirsa Ada Keburukan Dalam Kebaikan Ada Kebaikan Dalam Keburukan Kis Corona Memang Menghambrukkan Masalah Ekonomi Tetapi Banyak Hal Yang Kita Dapat Petik Positif Apa Yang Ingin Diajarkan Oleh Tuhan Kepada Kita Di Musim Corona Ini Agar Kita Kembali Kejati Diri Kita Agar Kita Kembali Ketuhan Untuk Itulah Ajaran Mata Bijak Diturunkan Di musim Corona Ini Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Dari Pikiran Yang Menghancurkan Dunia Maka Kesempatan Bagi Kita Yang Ikut Di Grup Ini Untuk Menekuni Mata Bijak Ini Tidak Terlalu Lama Hanya 22 Pelajaran Kita Sudah Mampu Merasakan Apa Yang Dialami Oleh Peserta Sebelumnya Di Sesi Terakhir Kita Diajak Untuk Membuka Mata Bijak Apa Itu Mata Bijak Adalah Mata Kebijaksanaan Dimana Kita Bisa Melihat Yang Namanya Tuhan Itu Ada Pasti Berujud Kita Akan Menyaksikan Tuhan Dengan Mata Bijak Tetapi Bukan Dengan Mata Biasa Atau Mata Batin Yang Bisa Melihat Tuhan Adalah Mata Bijak Bagaimana Perasaan Anda Setelah Mata Bijak Terbuka Apakah Bisa Betul Betul Melihat Tuhan Atau Bagaimana Ya Setelah Nanda Dan Melakukan Pembukaan Mata Bijak Dengan Praktek Secara Langsung Nah Disana Nanda Menyaksikan Menyaksikan Bukan Melihat Kita Menyaksikan Wujud Tuhan Itu Sebenarnya Seperti Apa Ternyata Wujud Tuhan Itu Adalah Cahaya Cahaya Yang Mengiringi Perjalanan Hidup Nanda Pada Saat Ini Hingga Akhirnya Nanti Pulang Keblokan Ayah Ibu Semesta Dalam Perjalanan Inilah Cahaya Ini Sebagai Penerang Dalam Kegelapan Karena Dalam Terang Ada Gelap Dalam Kegelapan Ada Cahaya Cahaya Inilah Penuntun Yang Dituntun Oleh Dewatu Dewang Sangga Dewatu Dewang Dewi Dewinya Kemudian Cahaya Inilah Sebagai Pemberi Kemakmuran Artinya Pengiring Kehidupan Kita Kalau Si Apa Yang Disaksikan Kalau Menurut Nanda Disaksikan Pertama Perang Terus Gelap Berkat Itu Paginya Itu Yang Baru Bangun Melakukan Itu Melakukan Matarija Terus Pas Habis Sembayang Habis Yoga Terus Yang Lakukan Itu Terasanya Terang Enggak Ada Masalah Masalah Halus Apapun Kita Lakukan Kayak Cahaya Gitu Kita Sering Sengkali Mendengar Istilah Moksa Temjagadita Yacayi Dharma Moksa Itu Penyatuan Sang Atma Dengan Para Matma Dan Inilah Yang Dirasakan Oleh Siapa Saja Yang Telinga Bijak Sudah Terbuka Dan Juga Mata Bijak Sudah Terbuka Dan Ini Berlaku Untuk Siapa Siapapun Bisa Siapapun Bisa Karena Kita Memiliki Sifat Yang Sama Walaupun Kita Berbeda Fisik Walaupun Kita Berbeda Pikiran Jiwa Kita Sama Dan Siapapun Bisa Ini Ada Jaminan Siapapun Bisa Asalkan Dia Mau Ikut Di Mata Bijak Atau Jika Ingin Datangi Guru Spiritual Anda Minta Jika Tidak Tempat Terakhir Adalah Datang Pemoksa Ikuti Mata Bijak Dan Itu Akan Terjadi Apa Harapan Kepada Masyarakat Bali Yang Saat Ini Menderita Menderita Sekali Gara Gara Kopi Ya Harapan Nanda Bagi Teman Teman Semua Baik Di Facebook Dimanapun Berada Maupun Di Mata Bijak Mari Kita Ikut Bergabung Di Channel Mata Bijak Kemudian Mari Kita Belajar Belajar Menjadi Orang Yang Bidak Sana Karena Menjadi Orang Bidak Sana Adalah Mampu Melihat Dalam Gelap Ada Terang Dalam Terang Ada Gelap Tidak Terang Terang Tidak Tidak Mari Kita Bersama Sama Untuk Membangun Bali Ini Dia Cintai Kalau Kita Dalam Diri Sudah Betul Betul Harmoni Ada Kedamaian Setelah Kita Bahagia Dan Ilmu Ini Hanya Diberikan Oleh Seorang Guru Skritual Yang Memahami Betul Betul Dipada Ilmu Matabijak Mulai saat ini Mari Teman-teman Yang Ketingin Bergabung Silahkan Datang Ke Amarat Sambisa Tapi Datangnya Dulu Skritual Anda Tanya Dan Minta Dulu Ilmu Pasti Setiap Guru Skritual Memiliki Ilmu Dan Ilmu Ini Pernah Diberikan Oleh Krishna Kepada Arjuna Pada Sat Perang Guru Sedra Baik Demikian Pertemuan Pertemuan Kita Hari Ini Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Dari Pasar Terang Sini Semoga Sukses Kita Bisa Melewati Kopedin Om Santi 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 Om